Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101 Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 3 Subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah Nah adik-adik kita sudah masuk ke pembelajaran 4 ya Di sini ada pelajaran Bahasa Indonesia Kemudian ada Matematika dan juga PPKN Di halaman 25 sampai dengan 30 Dan untuk melihat video lain Adik-adik bisa klik di kanan atas ini ya Di video Kak Rina Nanti akan muncul nih daftar rekomendasi untuk tema tersebut Dan pembelajaran lain di tema tersebut Atau kalau mau lihat kelas lain dan tema lain Bisa klik di kolom deskripsi seperti ini Adik-adik mau lihat tema berapa Misalnya sekarang adik-adik kelas 2 ya Kelas 2 kita mau lihat tema-temanya Diklik yang biru-birunya Nanti akan masuk ke daftar tema di kelas tersebut Nih ya Kelas 2 tema 1 Kelas 2 tema 2 dan seterusnya Nah jadi kita tinggal klik aja nih Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 2 Diklik putar semua Nanti video pertama yang adalah video yang akan diputar Untuk yang lain bisa scroll aja ke bawah Adik-adik carinya halaman berapa Ya Tuh Ada banyak ya Kita mulai ya adik-adik Siti membantu ibu berbelanja Nah Siti juga membantu ibu sampai belanja-belanja juga nih adik-adik Ya belanja ke pasar Setiap hari minggu pagi Siti dan ibu berbelanja Ibu berbelanja sayuran dan buah Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan juga buah mangga Siti membantu ibu membawa belanjaan Setiap belanjaan harganya berbeda Perhatikan harga-harga berikut adik-adik Nih ada bayam Harganya seribu satu ikat Kalau tempe satu potongnya dua ribu Mangga sekilo ya Kalau mangga hitungannya satu kiloan Itu lima ribu Murah banget ya adik-adik Nah kita lanjut nih Yuk kita cari tahu tugas Siti dalam membantu ibu Nih kita diminta untuk memasangkan Harga dari barang-barang berikut Ya dengan uangnya Dengan nilai uangnya Nah Kak Rina sudah contoh apa Sudah masukkan gambar yang tadi Tadi tempe Ini tempe dua ribu ya Gambarnya yang ini Kita tarik garisnya ke bawah Ini bayam Bayam berapa? Seribu berarti ke atas Dan mangga lima ribu yang ini ya Nah seperti ini ya adik-adik ya Gampang banget ya Yuk kita lanjut Barang apa yang harganya paling murah? Paling murah kalau bayam tadi seribu Tempe dua ribu Mangga lima ribu Berarti paling murah bayam ya Kita jawab disini bayam Barang apa yang paling mahal? Nah ini paling mahal Mangga ya Mangga Nomor tiga Nomor tiga urutkan barang-barang di atas Dari yang harganya paling murah Berarti kita mulai dari bayam Bayam Terus ini Tempe Baru Mangga ya Mangga Kita lanjut adik-adik Setelah tiba di rumah Ibu menyiapkan sarapan Ibu membuat jus mangga Untuk anak-anak Untuk orang dewasa Mangga dikupas Dan dipotong kecil-kecil Seperti ini Ini Mangga dipotong Ini jus ya Jus mangga Nah Anak-anak meminum jus mangga Orang dewasa Makan potongan buah mangga Nah kita beri centang adik-adik Pada tabel berikut Sesuai usia dan olahan buah mangganya Nah sekarang yang pertama ayah Kalau ini yang buah mangga potong Yang ini jus mangga Ayah Berarti karena sudah dewasa Makannya Mangga yang dipotong Lalu Ali Ali ini adiknya Siti Kalau Ali masih kecil Berarti anak-anak meminum jus mangga Berikutnya masih ada nih Gambar ibu Nah kalau ibu makannya Mangga yang dipotong Yang ini ya Nah Siti Jus mangga Jadi yang sebelah kanan Sayur-sayuran dan buah-buahan Dapat dibeli di pasar Atau juga di toko ya Di kadik Sekarang Diskusikan bagaimana Contoh perilaku terhadap orang tua Dan adik ketika makan bersama Nah ketika makan bersama Di sini mungkin Karina Contohkan di sini ya Mengizinkan Ayah dan ibu Untuk Mengambil Lebih dulu Enggak muat Ke bawah ya Lalu Membantu adik Membantu adik Mengambil Makanan Ya Karina Kasih contoh Dua Nah ini kurang N ya Mengizinkan ya adik-adik Lalu susunlah kata-kata berikut Menjadi kalimat Tulis kalimat yang kamu susun Di titik-titik berikutnya Yang pertama Di pasar Membeli Siti Wortel Nah Yang kalimat pertamanya tuh Sudah ditandai pakai Garis bawah ya Karina tulis di sini Siti Membeli Wortel Di mana Di pasar Ya Ini Siti membeli Wortel di pasar Lalu yang kedua Belanja Membantu Siti Ibu Nah Ini Kita bisa Menggunakan Pola Kalimat S-P-O-K Ya Dik-adik Subyek Lalu P-nya predikat O-nya obyek K-nya keterangan Nah Contohnya ini Siti adalah subyek Ini kalimat pertamanya Siti Siti Lalu predikat Predikatnya itu Apa yang dia lakukan Apa yang dilakukan oleh Si subyek Atau si Siti Siti ngapain Membantu Nah Jadi kita taruh Membantu Membantu Lalu selanjutnya Membantu siapa Ya Membantu Ibu Nah Terus Masih ada lagi Sisa kalimatnya Terus Keterangannya Apa yang dibantu Siti untuk ibu Yaitu Belanja Seperti itu Caranya ya Adik-adik Yuk Coba Adik-adik Nanti boleh di-pause dulu Videonya Lalu kerjain dulu sendiri Mengikuti arahan Karina tadi Lalu kalau udah Di-play lagi Nanti dicocokkan Sama yang dijawab Karina Benar atau enggak ya Yang kedua Subyeknya ibu Ibu ngapain ya Adik-adik Nih Membeli Membeli apa? Membeli buah Mangga Membeli buah Mangga Di mana? Di pasar Kemudian yang ini Subyeknya Siti Siti Ngapain Siti? Nih Membeli Aktifitasnya Membeli ya Jadi Siti Membeli Membeli apa? Membeli garam Keterangannya Di mana adik-adik? Ini Di toko Yang berikutnya Nah ini yang kalimat Eh kata pertamanya ini Ibu sebagai subyek Ibu ngapain adik-adik? Membeli Aktifitasnya Membeli Membeli apa? Membeli beras Di mana? Keterangannya Di toko ya Kemudian berikutnya Ibu Ibu ngapain adik-adik? Membeli ya Ibu membeli Membeli apa? Ini Membeli gula Di mana? Di toko Oke Kita lanjut Ke halaman berikutnya Diskusikan dengan teman sebangkumu Sikapmu terhadap orang tua Dan saudara di rumah Yang mencerminkan pengamalan Sila kedua Pancasila Ya nanti sampaikan diskusinya Di depan kelas Karina contohkan disini Sikap kita kepada orang tua Dan saudara di rumah Adalah yang pertama Sila kedua ya Dik-adik ya Membantu pekerjaan orang tua di rumah Kemudian menghargai dan menghormatinya Serta mendengarkan nasihatnya Lalu bersikap adil terhadap Hak-hak yang dimiliki oleh Setiap anggota keluarga Itu ya Contoh dari Karina Adik-adik boleh juga menambahkan contoh lain Nah pembelajaran kita sudah selesai Adik-adik Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan Dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya